Hai minasan konnichiwa Di bab ini, di bab keempat ke enam kita akan lanjut belajar elektromagnetika dan membahas mengenai gaya Lorenz Jadi kita mulai dari pelajaran sebelumnya dimana kita membahas mengenai rumus tangan kiri Fleming Jadi Fleming itu bercerita tentang gaya yang dialami oleh arus listrik di dalam medan magnet Ya seandainya kamu punya kabel yang ada kawat listriknya kemudian kamu taruh kawat itu di antara medan magnet maka dari itu menggunakan tangan kiri kamu kamu bisa menunjukkan ke arah mana gaya yang akan dialami oleh kawat listrik itu Nah ini yang disebut dengan prinsip dari tangan kiri Fleming Sekarang kita masuk ke yang namanya gaya Lorenz Gaya Lorenz itu adalah gaya yang dirasakan oleh sebuah muatan ketika dia bergerak di dalam medan magnet Jadi kalau tadi kita berbicara mengenai arus listrik Arus listrik itu juga sebenarnya prinsipnya sama karena yang namanya arus listrik itu adalah pergerakan elektron walaupun arahnya berlawanan Nah sekarang kita bayangkan kalau kita punya muatan positif dan muatan negatif seperti yang ada di gambar sebelah kiri Kalau misalnya kita punya muatan positif ini dari belakang berjalan ke depan dan kecepatan V kemudian kita punya medan magnetnya besarnya adalah B dari kiri ke kanan maka kita bisa menentukan arahnya dengan sama seperti hukum tangan kiri Fleming kita menggunakan tangan kiri kita bukan tangan kiri kita maka kita bisa mendapatkan gayanya itu adanya ke atas oke gayanya ke atas seandainya kamu berpikir mengenai elektron maka kamu akan berpikir ke arah sebaliknya jadi arah elektron bergerak dan arah proton bergerak itu kan terbalik sedangkan tangan kiri Fleming itu digunakan untuk arus listrik jadi kalau kamu mau melihat pergerakan elektron kamu balik ceritanya jadi kalau misalnya tangan kiri kamu sekarang menghadap elektronnya itu bukan di depan tapi di belakang di belakang telapak kamu telapak tangan kamu ya ini adalah gaya Lorenz oke kamu bisa melihat gaya yang dirasakan ketika si muatan itu bergerak untuk rumusnya juga sangat-sangat mirip kita punya rumus gaya yang dirasakan oleh apa Fleming itu gaya yang dirasakan oleh kawat arus listrik itu adalah F dikali dengan I kali B kali L dikali sin theta ya jadi kita kalikan arus dengan medan magnetnya dan panjang panjang yang dirasakan oleh medan magnet panjang si kawat yang dirasakan oleh medan magnet sama seperti rumus yang di atas kita juga bisa ubah rumus yang mirip di bawah dimana F adalah gaya yang dirasakan oleh si muatan ini besarnya adalah Q yaitu besar muatannya dikali dengan V kecepatan dia bergerak dan besar medan magnet B tentu saja kalau misalnya dia tidak bergerak 90 derajat kamu harus hitung menggunakan sin theta ya di prinsipnya sama kalau memang misalnya kamu disini tulis ya menghitung arus listrik itu dibayangkan seperti aliran muatan positif jadi bisa persis sama dengan hukum tangan kiri framing kalau kamu menghitung elektron kamu harus menghitung sebaliknya nah terakhir kita bisa melihat contoh soal atau kasus seperti ini kita punya muatan ya atasnya muatan positif atau negatif anggaplah saya punya gambar disini muatan positif dia bergerak di dalam medan magnet yang luasnya sangat besar oke kemudian anggaplah dia bergerak dari depan sini ke dalam ke dalam layar dan kecepatan V kemudian medan magnetnya itu bergerak dari bawah ke atas besarnya B maka dari itu kita bisa menggunakan tangan kiri kita untuk menentukan arahnya kita punya 4 jari kita menghadap ke atas kemudian telapaknya masuk ke dalam dan kita akan mendapatkan V gaya yang dirasakan oleh muatannya adalah dari kiri ke kanan dia besarnya adalah F kecil oke jadi seandainya dia bergerak ke depan tetapi dia ditarik ke sebelah kanan maka dari itu dia akan jalan bengkok seperti ini dia akan jalan bengkok seperti ini dan dia akan membentuk lingkaran kenapa? karena setelah seiring dia berjalan dia akan terus ditarik dengan gaya F kecil ya dia akan terus mengalami gaya yang diberikan oleh si medan magnet jadi dia akan bergerak melingkar beraturan oke maka kita juga bisa menentukan besarnya bagaimana caranya kita juga melihat oh kalau dia melingkar bergerak beraturan artinya kamu punya gaya sentripetal sentrifugal ya nah gaya sentripetal sentrifugal pernah kamu pelajari di bab mekanik yaitu sini ya M V kuandrat dibagi dengan R ini adalah rumus untuk sentripetal sentrifugal ya kamu samakan maka dari itu biasanya dia akan tanya kalau misalnya berapa kecepatannya atau seberapa besar muatannya yang ada kamu tinggal samakan saja misalnya kita kalau ditanya berapa muatan yang dimiliki ya sudah Q V B sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R V nya kamu coret ke bawah kamu coret kemudian B nya kamu pindah ke bawah M V per B kali R seperti ini ya itu adalah besar muatannya atau contoh-contoh rumus lainnya oke jadi biasakan kamu mengenai soal ini kamu lihat berapa lama dia bergerak berapa lama dia merasakan medan magnet dan sebagainya ketika kamu sampai di Jepang nanti kamu akan menemukan soal-soal yang sangat-sangat mirip dengan gaya Lorenz oke baik itu saja untuk video kali ini saya akan ketemu kalian di video berikutnya semangat belajar 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 sayang sayang selamat menikmati selamat menikmati